Intro Komisi 9 DPR RI dan pemerintah sepakat membentuk konsil kebidanan dalam revisi peraturan presiden atau perpres nomor 90 tahun 2017 DPR RI pun optimis rancangan undang-undang kebidanan dapat segera dirampungkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap seluruh bidan di Indonesia Ditemui di Gerung Santara 1 Senai Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Abidin Fikri mengatakan Ada titik krusial terkait dengan pembahasan konsil kebidanan dan seluruh anggota dewan sudah satu suara terkait dengan hal tersebut Ya hari ini ada titik krusial yang pembahasannya cukup alot berkaitan dengan pasal 39A yang mengatur tentang konsil kebidanan Nah karena undang-undang ini adalah inisiatif DPR, DPR satu suara agar di undang-undang itu ada konsil kebidanan Nah sepertinya pemerintah sudah juga sepaham Abidin Fikri menyatakan bidan memiliki tugas yang sangat berat dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia Oleh karena itu harus ada undang-undang yang melindunginya Abidin Fikri menambahkan dengan disepakatinya hal krusial terkait dengan rancangan undang-undang kebidanan antara dewan dengan pemerintah Diharapkan rancangan undang-undang kebidanan dapat segera rampung demi kesejahteraan seluruh bidan di Indonesia Ya karena bidan kan tersebar di seluruh Indonesia Selama ini sudah bekerja dengan baik tapi tidak ada undang-undang yang melindungi mereka Nah oleh karena itu dengan adanya undang-undang kebidanan ini mudah-mudahan bidan lebih percaya diri Dan bekerja dengan sungguh-sungguh karena ada payung hukum yang melindungi dia Zikri dan Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya